DPR RI Beginilah penampakan rumah dinas anggota DPR RI di Jalan Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin 7 Oktober 2024. Rumah tersebut berada dalam perumahan yang terdiri dari 5 blok. Kondisi dalam rumah terbilang masih layak untuk ditinggali. Dalam rumah itu ada 3 kamar tidur di lantai atas, sementara itu ada 1 kamar tidur ART. Terlihat kondisi kamar terbilang dalam kondisi baik. Diketahui DPR telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan rumah dinas kepada anggota Dewan. Dengan alasan rumah-rumah tersebut sudah tidak layak unik. Sebagai gantinya, anggota legislator itu akan mendapat tunjangan perumahan. Pembocoran yang di atas ini diperbaiki selalu begini. Karena kita memperbaikinya memang dinasinya itu sebagian-sebagian. Memang jadi seperti ini. Pembocoran ini sebenarnya kelihatan sedikit. Tapi kalau didorong ini sudah busuknya, sudah sebagian banyak. Pembocoran ini sedikit. Terima kasih. Rumah yang memang kondisinya lebih parah atau parah gitu ya. Memang karena problemnya selama ini di anggota itu ada beberapa kategori keluhannya. Kami punya aplikasi namanya perjaka ya, perawatan rumah jabatan Kalibata. Nah, perjaka itu setiap hari itu ada yang disampaikan oleh anggota itu ada sekitar 15 sampai 20, kita sebut keluhan lah gitu ya. Rata-rata berkisar berkaitan dengan bocoran rumah, kemudian banyaknya tikus, dan kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan lain sebagainya itu cepat rusak di sini.